Ya taibatel anwarili syaukun tabiatu hudah Ya taibatel anwarili syaukun tabiatu hudah Syaukun tabiatu hudah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa salamu ala rasulillah amma ba'du Berjumpa lagi dengan kami dari Siraman Rohani Pesantren Rodotul Hasanah atau Sirah Di Rodot TV bersama Kali ini bersama Ustaz Haji Muhammad Mughni Siregar LCMHI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita jumpa Ustaz Sehat Ustaz Alhamdulillah Pemirsa rahimahkumullah Hari ini kita akan membincangkan Apa keterkaitan bulan Ramadan dengan perilaku-perilaku manusia Khususnya dalam sisi hukum Yang itu bisa jadi akan merefleksikan apa yang akan kita hadapi Dan juga bisa merefleksikan apa yang sudah kita laksanakan Ini kita bersama Ustaz Mughni seorang alumnus Al-Azhar yang memang konsen di bidang itu Pertanyaan pertama pembuka lah Ustaz Ana kalau misalnya terkait hukum ini Sebenarnya apalah fungsi hukum itu dalam kehidupan manusia A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya ingin menyapa Ustaz Radinal dulu Sehat 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 Pemirsa Rodoh TV bagaimana di rumah? Sehat? Sehat Alhamdulillah Berbicara tentang hukum Maka Berbicara tentang salah satu Dari tiga fondasi agama Tiga fondasi agama Pertama fondasi agama itu adalah At-tawhid atau akidah Akidah Yang terangkum dalam ilmu tauhid Yang kedua syariah Atau syariah Yang terangkum dalam ilmu fikih Yang ketiga ihsan Ihsan ini berbicara tentang akhlak Tadkiatun nafsi Atau At-tasawuf Maka Fikih atau hukum Adalah Pembuktian Dari Akidah Keyakinan Karena akidah itu Lebih kepada At-tasdiku Wal-yakin Keimanan Lebih kepada keyakinan Keimanan Keimanan Di dalam hati Terpatrinya Di dalam hati Tapi kan Harus ada Pembuktian Hasibannas Ayutraku Ayakulu Amanna Wahumla Yuftanun Kan begitu Orang-orang beriman itu Diuji dia Nah Maka ada Pembuktian Bukan berarti Karena Allah Tidak tahu Karena Allah Maha tahu Tapi Kita butuh Pembuktian Di hadapan manusia Berarti Kalau misalnya Akidah Itu Cenderung Dalam tataran Ucapan Dan Keyakinan Hati Maka Syariah Atau Hukum-hukum Yang terkait Dengan kita Adalah Yang terkait Dengan perbuatan Kita Dari bangun tidur Tidur lagi Selama tidur Jadi dia bilang Saya ini Muslim Saya ini Mumin Tapi Tidak pernah kita Lihat dia Solat Puasa Zakat Maka Di dalam Hadis disebutkan Al-Farku Baynal Mu'mini Wal-Kafir Tarkus Salah Jadi Keimanan Itu Dalam hadis itu Disebutkan Yang menjadi Salah satu Pembeda Antara Orang beriman Dan orang yang Kafir Tidak beriman Dia solat Apa enggak Bukan Hatinya macam mana Kan enggak tahu kita Kalau hati ini kan Kita serahkan kepada Allah Betul Tapi Ada pemuktian-pemuktian Dia Solat Puasa Zakat Itu yang pertama Dari Keyakinan yang terpatri Yang sungguh-sungguh Yang ikhlas Di dalam hati Kemudian Digabungkan dengan Aplikasi Dan Pembuktian Melalui Arkan Atau anggota tubuh Dia solat Dia puasa Ini Muaranya Adalah Akhlak Jadi yang diinginkan Goalnya Adalah Dengan Akidah yang kuat Dan syariat Yang dijalankan Dengan benar Dia menjadi Pribadi yang baik Pribadi yang Soleh Musleh Inilah tujuannya Salah satu Berarti Kalaulah Puasa Kita tarik Ustaz Puasa itu Puasanya syariat Belaan lakum Tatakunnya Ke Akhlak Maka Maka Di dalam Melaksanakan Tadi kan gitu Di dalam Berakidah Dia harus ada Pembuktian Dia bilang Tadi saya Beriman Buktikan Dia solat Ketika dia solat Maka Solatnya itu Harus berdasarkan Keimanan Begitu juga Puasa Jadi tidak boleh Tepisah Makanya Man soma Ramadana Imanan Wahdi saban Karena iman itu Fondasinya Atas dasar Keimanan Dan hanya mengharapkan Pahala dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Maka akan Diampunkan Jadi kalau misalnya Puasa Tapi niatnya Diet Nah itu Lese iman dan Wakti sawan Makanya Di dalam Syariat Fiki Walaupun Dominannya Dia Perbuatan Anggota Badan Tapi dia ada Apa namanya Ada dimensi hati Disitu Ada niat Disitulah Letaknya Itu Gabungan Antara Akhidah Dan syariat Jadi Jadi Tidak Boleh Dengan Alasan Diet Kenapa Puasa Kawan-kawanku Semua puasa Mungkin Sehatnya Dapat Tapi Pahalanya Karena dia Tidak Berdasarkan Ikhlas Keimanan Sama dengan Yang kebiasaan Mungkin di bulan Ramadan ini Ada yang Ngasih buka Puasa bersama Ada yang Mungkin Berderma Bersedekah Atau Membantu Masjid Jika Itu Tidak Landasannya Adalah Keimanan Atau Akhidah Tadi Maka Cenderung Kita Bisa Menghakimi Ini Hanya Formalitas Bu Luaran Atau Jadi Setelah Dia beriman Dia puasa Atas dasar Imannya Maka Harus Tanpa Itu Dalam Sifat Atau Akhlak Atau Karakter Sehari-hari Puasa Misalnya Salah Satu Faedahnya Adalah Supaya Kita Merasakan Apa Yang Dirasakan Orang Kekurangan Jadi Lebih Mudah Kita Berderma Itu Nanti Sudah Mulai Masuk Wilayah Istannya Oke Jangan Sampai Gara-gara Puasa Justru Ketika Berbuka Lebih Banyak Sehingga Lupa Lupa Orang Lain Jadi Itu Berarti Sebenarnya Hukum Itu Tidak Akan Bisa Untuk Dipisahkan Dari Hidup Kita Tidak Bisa Maka Dalam Solat Misalnya Kalau Dia Udah Solat Tapi Solatnya Tidak Mampu Mencegah Dari Menjadi Orang Yang Buruk Berperilaku Yang Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama Melaksanakan Yang Haram Zalimi Orang Maka Fala Solat Maka Dianggap Dia Nilai Solat Tidak Sama 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 Tapi Uzan Ini Terkait Dengan Puasa Karena Di Puasa Ini Dimensinya Kalau Populer Itu Allah Ber Apa Di Hadith Kutsi Itu Bahwa Puasa Ini Dimensinya Dimensi Allah Hukum Puasa Dengan Demikian Diukur Dari Perbuatan Kita Yang Hanya Menahan Lapar Dan Haus Atau Ada Dimensi Lain Yang Kalau Misalnya Dia Ibadahnya Hanya Segini Dia Terhitung Tidak Puasa Jadi Memang Masalah Apa Ya Tiga Pondasi Ini Ibaratnya Kalau Kalau Orang Bilangkan Ibarat Dua Apa Nama Dua Sisi Matawang Ini Dua Sisi Lagi Tiga Sisi Tiga Sisi Matawang Tapi Tidak Bisa Dipisahkan Ini Harus Menyatu Dia Menyatu Dia Jadi Ada Sisi Puasa Ini Ibadah Mahdoh Ibadah Langsung Dia Ibadah Murni Kepada Allah Maka Allah Katakan Saya Nanti Akan Memberikan Ganjarannya Sebagian Ulama Ngatakan Wa'ana Ajizibihi Ini Melampaui Minghoyri Hisab Minghoyri Hisab Tidak Terhingga Tidak Terhingga Jadi Tidak Bisa Satu Perbuatan Akan Berganjar Sepuluh Perbuatan Akan Berganjar Sepuluh Dia Bisa Di Atas Minghoyri Karena Yang Memberikan Pahala Allah Langsung Yang Memberikan Itu Beda Ibarat Ibarat Dia Ada Orang Juara Tapi Hadiahnya Dikirim Betul Tolong Sampaikan Sampai Atau Dia Diundang Langsung Dihadapan Sang Maha Kuasa Langsung Diundang Bupati Gubernur Tuan Beda Ini Spesial Jadi Laksana Laksana THR Ada Aturan Dengan Langsung Dikasih Oleh Pemilik Perusahaan Beda Kalau Dikirim Pasti Ya Nominal Yang Gimana Gitu Ya Tapi Kalau Langsung Yang Gasih Gimana Gitu Ya Tapi Banyak Ganti Oke Tapi Ya Wadillah Ilmah Tadul Alat Tentu Kita Tidak Bisa Menyamakan Permisalan Permisalan Tadi Dengan Kemurahan Kemahrahmatan Allah Subhanallah Berarti Dimensi Tiga dimensi Yang Antum Bilang Tadi Akidah Syariah Dan Akhlak Tidak Akan Bisa Dipisahkan Dalam Konteks Puasa Oke Maka Dimensi Sekarang Ini kan Umat Sering Terpecah Belah Puasa Ini Juga Dari Sisi Persatuan Dia Ada Dimensinya Nah Misalnya Rukun Iman Ini kan Satu Kesatuan Rukun Islam Satu Kesatuan Nah Syahadat Syahadat Itu Persatuan Persatuan Dalam Sebuah Pernyataan Keyakinan Keyakinannya Sama dengan Ibarat kita dulu Zaman Penjajahan Sumpah Memudah Nah itu Dia udah Persaksian Persaksian Sepakat kita harus A B C Satu Dua Tiga Ini pun Begitu Persepakat kita Menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala Semata Dan Muhammad Imani Rasulullah Sallallahu Walaikasal Kemudian Persatuan itu Kan ada Tingkatannya Harus dilanjutkan Nggak bisa Ngomong-ngomong Aja Cuap-cuap Ya betul Maka dipertemukanlah Persatuan itu Di dalam sebuah Masjid Salat jamaah Salat jamaah Itu persatuan lokal Namanya Fisik sama fisik Harus ketemu Ada salah suraturahimnya Ya Jangan online aja Di zoom Ayo kita bersatu Ayo Tapi nggak pernah ketemu Sama aja Jadi harus ketemu Itu namanya persatuan lokal Itu lima kali sehari Lima kali sehari Dasar itu ya Kemudian Fisik aja nggak bisa Bersatu-bersatu Perut kosong Harus ada persatuan secara ekonomi Maka disyariatkan Zakat Oke Nah Iya Jadi lu Bilang kita sama Penanggungan Tapi gua lapar Lu diam-diam aja Keluarkan zakat dong Sedekah Nah gitu ya Namun Ya kadang-kadang manusia kan beda-beda Ada yang mau Ada yang nggak Jadi hatinya belum Belum apa namanya Belum lembut Maka dilembutkan dengan puasa Puasa Supaya dia Supaya dia tahu Oh ya betul ya Lapar tuh sakit Kemarin aku nggak mau ngasih sedekah Sekarang harus kukasih Ah gitu ya Jadi sudah bersatu fisiknya Ekonominya Kemudian Secara Apa namanya Kelembutan hati Maka Yang terakhir Ini belum Belum cukup Dia ada Persatuan internasional Melalui ibadah haji Ah gitu Selaturah internasional tuh Semua negara Muslim ada disitu Jadi kalau dipergunakan Setiap tahun itu Tamar misalnya Kita buat kesepakatan Di negara-negara Islam Satu tahun ke depan Kita mau apa Dikumpulkan ketika haji Sekali Apakah ini Kaitannya dengan Tauhid itu Sebenarnya adalah Menyatukan Setiap gerak langkah Kehidupan manusia Betul Ta'alau'illah Kalimatin sawah Aduh kita Sama visi Sama misi Betul Jadi lanjutannya Jika visi Dan misi itu sama Maka gerakannya Sama Ibarat Kita mau apa nih Mau lomba lari Ayo Jangan Jangan Tujuh orang nih Udah baris Dihitung Satu Dua Tiga Satu lari Satu Satu minum teh Satu Makan roti Nanti bisa Sama-sama Satu gak Gak dapat info Jadi sebenarnya Yang terjadi Yang terjadi sekarang Ketika Ada yang Yang apa Yang Mungkin Menyalahkan Yang lain Dalam hal Ibadah-ibadah Di bulan Ramadan Atau ada yang Kami lebih baik Daripada Antum Yang ngerjakan Yang A Yang apa Itu Sebenarnya adalah Kalimatun sawahnya Yang Agak Bermasalah Atau Karena kan Di hukum islamnya juga Kita Pahami Ada mazhab Mazhab Gimana memahami Mazhab itu Dalam konteks Ini adalah Kebersamaan kita Kita ini kan Allah ciptakan Berbeda-beda Memang Allah Ciptakan kita Berbeda-beda Dan itu menjadi Apa namanya Bentuk Salah satu Tanda-tanda Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi dalam Perbedaan itu Kita Di Apa namanya Dihimbau untuk Mencari persamaan Bukan berarti Berbeda Tidak bersatu Karena berbeda itulah Persatuan itu Bisa makin kuat Sama kayak Di rumah Misalnya Ada suami Ada istri Kalau dua-dua suami Kan susah Karena menyatukan itu Memang Harus dua atau lebih Harus dua atau lebih Harus dua atau lebih Yang berbeda Kalau sama juga Itu satu Itu satu namanya Bukan persatuan Suami dia Karena dia laki-laki Dia punya kelebihan khusus Perempuan Karena ada seorang ibu Dia punya kelebihan khusus Kalau semua laki-laki di rumah itu Pak Jamin Rumah itu berantakan Harus begitu Berarti Dalam konteks Memahami Banyaknya pendapat Pendapat hukum Itu Kita harus memahami Itu adalah Rahmat Rahmat Dan ikhtilap Apa namanya Tadad Tadad Saling menguatkan Pemirsa Rodotivi Rahimahkumullah Semakin asik Pembicaraan kita Dan kita mungkin Sudah hampir ke penghujung Tetapi ini ada beberapa Pertanyaan yang mungkin Lugas dan singkat Usad Dijawab Dan itu terkait Yang pertama Usad Ini yang Sering Dipertanyakan orang Tentang zakat Zakat ini Bolehkah Usad Untuk diganti Ke uang Karena kan Secara hukum Asal Itu adalah Kutun Atau makanan pokok Zakat fitrah Zakat fitrah Maksudnya Bukan zakat mal Atau zakat mal Zakat mal Atau zakat mal Zakat mal ada juga Zakat mal itu Sekarang 500 ribu Habis 500 ribu Zakat mal Sekarang udah Zakat sopi Jadi Itu gimana Konteksnya Zat Dalam hal ini Memang terjadi Perbedaan Di antara ulama Menurut Menurut Yang kuat Dalam Madhab Shafi'i Madhab Imam Malik Al-Maliki Madhab Imam Ahmad Ibn Hamal Al-Hambali Memang Zakat fitrah Ini Mesti dikeluarkan Dengan Makanan pokok Kutul bilat Kutul bilat Setempat Makanan pokok Setempat Kalau dalam Satu daerah Misalnya Ada Tiga jenis Makanan pokoknya Misalnya Ada beras Ada gandum Ada jagung Boleh memilih Salah satunya Boleh memilih Tapi Lebih afdol Mengeluarkan Makanan pokok Mayoritas Mayoritas Maka di dalam Fikih itu Ada Hampir 20 Disebutkannya Ada Gandum Ada kurma Bahkan ada kacang-kacangan Macam-macam Ada susu bahkan Tergantung daerah Setempat Kutul bilat Kecuali dalam Madhab Hanafi Dalam madhab Hanafi Boleh Kutul bilat Boleh kimahnya Boleh harganya Boleh dengan uang Boleh dengan uang Dan Dengan uang ini Yang lebih Afdol Dalam madhab Hanafi Karena mereka Sebagaimana kita ketahui Mereka Ini kan Madhabu Ahli Betul Mereka lebih Logis Melihat hukum Dalam artian Maslahatnya Mereka melihat Kalau Makanan pokok Kayaknya Setiap rumah Ada Jadi Kadang dia Dada lauk Nah Kalau kita kasih lagi Makanan pokok Beras aja Terus Atau Dia dua kali kerjaan Nanti dia jual lagi Baru tukar Beli lagi Langsung aja Kita Kasih uang Mana tahu Dia membutuhkan Hal-hal yang lain Oke Berarti Ada Apa Ada Kimah Yang Ditentukan oleh Pengurus-pengurus Masjid Atau UPZ Yang Mungkin setara Dengan Harga Kutul bilat Secara umum Memang Zakat fitrah Ini kan Satu sok Satu sok Ini secara umum Ada yang Berpendapat 2,5 2,7 Kalau dalam Madhab Syafi Lebih kepada 2,7 Tapi dilebihkan 3 kilo Lebih baik Oke Jadi kalau misalnya Tahun lalu kita 2,7 Boleh nih Bunda Tahun ini kita naikkan dikit Satu orang kali 3 kilo Boleh Berarti kalau misalnya Di masjid Misalnya Ada yang Membuat disitu kan Biasanya ada daftar Zakat itu 35 ribu Kita ketika Menzakatkan itu Ini 50 ribu Satu orang Itu bisa Tergantung Dan itu Tidak jadi sedekah Tidak Tetap Ke zakat Yang dilebihkan Ya Jadi dia boleh Dilebihkan Dilebihkan itu Lebih baik Betul Kalau dalam Madhab Hanafi Dia sedikit Lebih tinggi Dia Masjurnya Walaupun Ada perbedaan juga Dantar mereka 3,8 Oh 30 Walaupun Penelitian terbaru Sebenarnya Setelah diambil Itu Sok Sok Zaman dahulu Dari musium-musium Betul Itu 2,1 sekian Dibulatkan 2,2 Ah 2,2 Jadi 2,5 2,7 itu sudah Berlebih sebenarnya Kita lebihkan 3 Kilo Baik 3,8 itu berarti Sangat Ya Udah Berlebih Berlebih 100% Betul Nah Kita pahami bahwa Di dalam Masyarakat Ini Dia tidak mengerti Aku mau pakai duit saja Ada yang masjid Agak Agak apa namun Menjaga Dia Sediakan Beras Beras Silahkan dibeli Dibeli dulu berasnya Baru nanti beli Berasnya itu Dikasih Dan yang dipakai itu Takarannya Masyarakat Hanafi 3,8 3,8 Kilo lah Berasnya Berarti Meskipun Mereka itu Menggunakan Beras Tetap Mengacunya ke Hanafi Sebenarnya Yang kita gunakan Di sini Selama ini Yang berlaku Takarannya Bukan Kalau misalnya Yang menekankan Kepada Kutul Bilad Itu adalah Selain Hanafi Yang tiga tadi Meskipun Dia Menggunakan Takaran Beras Ternyata Yang Untuk Indonesia Kasusnya Itu lebih cenderung Ke Masyarakat Yang menggunakan 3,8 Kilo Artinya Dia harus tahu Pijakannya Pijakannya Ada di Masyarakat Hanafi Masyarakat Membolehkan uang Tapi kan Takaran mereka 3,8 Maka uangnya Harus Kimahnya itu Harus Seimbang Dengan Kutul Bilad Tadi Makan pokoknya 3,8 Cuman Cuman Di dalam Madhab Syafi'i Ada seorang Ulama besar Abad ke-5 Bernama Al-Imam Ar-Ruyani Ar-Ruyani Lahirnya Sekitar 415 Wafat 502 Ya Sezaman Dengan Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali Kan wafat 505 Beliau ini Tingkatannya Ashabul Wujuh Ashabul Wujuh Itu Begini Kalau dalam Sebuah Permasalahan Tidak Ditemukan Akual Artinya Pendapat Imam Syafi'i Tidak pernah Beliau mengucapkan Itu Berfatwa Dengan itu Maka Solusinya Adalah Yang diambil Pendapat Ulama Lapis 2 Ibaratnya Ibarat Lapis 2 Dari Pendiri Mashab Itulah Ashabul Wujuh Pendapat mereka Yang dinaikkan Ada Pendapat Syafi'i Ulama Syafi'i Tidak semua Diangkat Pendapatnya Orang-orang tertentu Yang sudah mencapai Derajat Ashabul Wujuh Di antaranya Al-Imam Ar-Ruyani Beliau Dijuluki As-Syafi'i Fi zamani Ialah Pengganti Imam Syafi'i Di zamani Beliau punya kitab Al-Bahrufi'l Madhab Kalau cetakan sekarang itu Sekitar 14-15 jiri Masya Allah Itu kan sembarangan Maka kata beliau Kalau semua kitab Madhab Syafi'i Hilang Hangus Terbakar Saya mampu Menuliskan ulang balik Seluruhnya Masya Allah Ini Besar Cuma itu Uniknya Beliau ini Punya Pendapat Yang Menselisih Pendapat Yang Muqtamad Yang Kuat Dalam hal Zakatul Fitri Jadi beliau punya pendapat Jawaz Sarfi'i Zakatul Fitri Ila fakirin Wahidin Wa ikhrajul Kima ti'anha Jadi Boleh kata beliau Imam Ar-Ruyani Boleh mengeluarkan Zakatul Fitri Pakai uang Iya Pakai uang Betul Mungkin Entah Ada pendapat lain Inilah mungkin Menjadi pijakan Misalnya Profesor Doktor Ali Jum'ah Ketika menjadi Mufti Mereka Al-Syafi'i Walaupun Sanatnya Keempat Madhab Sampai Tapi Beliau Al-Syafi'i Kemudian Takarannya Dalam patuh Beliau Takaran Madhab Shafi'i Dan Kimahnya Madhab Shafi'i Artinya 2,7 Mungkin Karena Ada pijakannya Dan Ada kaedah Di dalam Madhab Jadi Kalau kita memang Sudah Konsen Dalam Sebuah Madhab Mengambil Pendapat Yang Katakanlah Lemah Kalau Menselisih Pendapat Yang kuat Itu lebih Baik Daripada Kita Seberang Madhab Mengambil Pendapat Madhab Populer Walaupun Pendapat Itu yang Kuat Di Madhab Kalau Ibaratnya Ibaratnya Almarhum Allahyarham Dokter Lahmudin Selama Ada pendapat Madhab Shafi'i Itu yang Saya Bagi Jadi Boleh Kita Ambil Ini Jadi Apa bedanya Kalau pendapat Muqtamad Yang kuat Itu Itu dalam Fatwa Jadi Kalau ditanya Orang Hukum Mengeluarkan Jagat Fitrah Bagaimana Harus dengan Makan Pokok Itu Patuhannya Begitu Tapi Dalam Aplikasi Dalam Pengamalan Boleh 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 Dengan Duit Maka Karena Ini Dia Kita Pakai 3,8 Kita Pakai 2,7 Atau Lebihkan 3 Dan Lebihnya Itu Itulah Mungkin Ihsan Pengamalan Akidah Syariah Dan Tasawuf Yang Kita Bincangkan Di awal Mungkin Itu Saja Yang Kita Perbincangkan Di hari Ini Mohon Maaf Bila Ada Kata-kata Yang Salah Dan Semoga Kita Ketemu Lagi Di acara Selanjutnya Karena Ini Insya Acara Bagus Syukran Astagfirullah Ada 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 Pantun Oke Kalau Sudah Ada Pantun Burung Darah Burung Garuda Burung Garuda Terbang Di udara Oke Selamat Beribadah Puasa Dan Selamat Berbuka Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh